Nomi adalah suatu keadaan di mana tak ada pegangan terhadap apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga anggota-anggota masyarakat tidak mampu lagi untuk mengukur tindakan-tindakannya oleh karena batas-batasnya sudah tidak ada lagi. Ini akan mendekati suatu keadaan yang kekacauan, di mana kita tidak punya pegangan, kita tidak percaya, dan ini suatu keadaan yang bingung. Setelah anomi, maka akan krisis. Sebagai mana di dalam revolusi paradigma Thomas Kuhn dikatakan paradigma satu terbentuk, kemudian perlu ada suatu disebut dengan normalisasi paradigma setelah dinormalisasikan atau dijalani. Kemudian ada semacam anomi, anomi itu ada ketidaksesuaian. Di kamus dikatakan bahwa anomi ini suatu keadaan yang tidak jelas tanpa pegangan baik dan buruk. Dan ini setelah anomi atau anomali, maka akan kepada suatu yang disebut dengan krisis. Nah dari krisis, sesuatu yang dianggap sudah benar, sudah baik, sesuatu yang unggul, maka akan dirobohkan, tidak dipercayai. Dan setelah itu, menurut Kuhn, maka ada yang disebut dengan tahapan revolusi atau perubahan yang sangat signifikan, mendasar, fundamental. Nah disitulah bahwa yang namanya perubahan akan selalu terjadi. Sesuatu ide yang diterima di suatu waktu, maka akan tertolak di suatu waktu yang berbeda lagi. Terima kasih.